Pemirsa produsen ban terbesar di ASEAN, PT Gajah Tunggal TBK, pada periode semester 1 2024 mencatat laba bersih sebesar Rp577,15 miliar. Capaian ini naik 60,72 persen pada year-on-year dari periode semester 1 di tahun lalu sebesar Rp359,09 miliar. Dikutip dari laporan keuangan, perseroan membukukan penjualan sebesar Rp8,55 triliun atau naik 5,33 persen secara tahunan dari semula berharga Rp8,11 triliun. Bebas pokok perseroan di paruh waktu ini mencapai Rp6,63 triliun atau naik tipis dari sebelumnya Rp6,59 triliun. Gajah Tunggal raup laba Rp57,19 mem semester 1-2024. Pada tengah tahun ini, produsen ban terkemuka PT Gajah Tunggal mampu membukukan kinerja yang baik. Emiten berkode Gajah Tl ini mampu memperoleh penjualan sebesar Rp8,55 triliun dengan laba bersih mencapai Rp577,15 miliar. Sedangkan laba kotor Gajah Tl sebesar Rp1,92 triliun atau meningkat Rp26,38 persen secara tahunan dari semula Rp1,52 triliun. Setelah dikurangi oleh biaya umum, administrasi, dan beban lainnya, laba sebelum pajak sebesar Rp753,74 miliar atau naik Rp56,32 persen secara tahunan dari semula Rp482,16 miliar. Laba persaham perseruan menjadi Rp165,6 per lembar dari sebelumnya Rp103,1 per lembar. Nilai aset per Juni 2024 sebesar Rp19,55 triliun dari semula Rp18,97 triliun setara kenaikan 3,03 persen secara tahunan. Liabilitas dan ekuitas perusahaan masing-masing sebesar Rp10,71 triliun dan Rp8,84 triliun. Dibandingkan dengan periode 2023, liabilitas dan ekuitas sebesar Rp10,62 triliun dan Rp8,35 triliun. Kas dan setara kas pada akhir periode Juni 2024 sebesar Rp727,76 miliar atau meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp661,09 miliar. Terima kasih. Terima kasih.